Hai hari ini tanggal 20 Juni tahun 2022 panen ya Pak hari ini kita lihat hasilnya berapa ini Pak 595 berapa 59 ya 596 59,6 kali 1600 55.9 ya kali 1600 9,4 ini dibandingkan Pak Dwi dibandingkan dengan miliknya Pak Darno miliknya Pak Darno ya varietesnya apa Pak 32 sama perlakuan perlakuannya beda perlakuannya beda ini pupuk kimianya banyak pupuk kimianya full 100% berarti berapa ribu meter persegi seribu seribu tujuh ratus menghabiskan seratus dua puluh lima kilo kalau satu hektare berarti kali enam kali enam seratus dua puluh lima nampak 25 kali namun kasih tujuh tujuh ratus lima puluh kalau milik patris satu hektarnya perempat hektare sehingga 125 125 Seng sehingga Ditimbang Ditimbang Kita timbang Untuk pembanding Untuk pembanding ya pak Berapa ini pak 51 ya 5.1 Jadi selisih ya pak Berat yang tadi Ini hanya 5.1 Tadi 5.9 Berarti selisihnya berapa itu pak Ini 5.1 Ini sudah selesai ubin pak Tris Tadi milik jaringan Dengan biaya pupuk lebih rendah Berapa tadi menghabiskan berapa Pupuk kimianya 125 100 yang 100 itu terdiri dari yuria 1 sak Ciddi, ponka 1 sak Subsidi Ditambah 25 kc Untuk luas Luasan 2500 Pupuk cair hennya Berapa liter 3 liter Yang hen kocor Yang hen kocor 2 liter Yang daun Terus Untuk varietes Varietes bibitnya Benihnya Benihnya 32 Yang dari wilmar Iya Terus di ubin tadi dapatnya Berapa duit 5.9 5 5.96 Terus sudah dibandingkan dengan Milik sebelah Satu areal 17 Tadi menggunakan pupuk kimia Berapa 125 Untuk 1 hektarnya Berarti Dia menghabiskan 750 Atau 7,5 kental Milik jaringan Hanya menghabiskan Berapa itu pak 125 Kali 4 Berarti ya Berarti milik jaringan 5 kental 500 Selisihnya 750 Dikurangi 5 kental 250 Selisihnya Itu tadi mendapatkan 5,1 ya Berarti Unggul milik jaringan Perlakuan pupuk kimianya Minim ya Bisa dikurangi Dari biasanya Ini sekarang Curah hujan Tinggi Tinggi Sangat tinggi Ini disaksikan oleh Petugas dari Dinas Oh Injaringan sendiri ke pak Pak Dwi Injaringan kan dari BPP Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi Terus disaksikan lagi oleh Perusahaan daerah Di bidang Anekausaha Anekausaha Ini menyaksikan Tadi Ubin Dan Perbandingan Hari ini tanggal 20 Juni Tahun 2022 Hari Senin Pak Sutresno Panen Untuk luas yang ini Berapa? 2.500 2.500 Menter persegi Ini baru separuh ya Pak Antres Ini dapat berapa karung Separuhnya Coba dihitung pak Hitung Ini kan 1 tuple ini 3 pak Jadi 3 x 1 2 3 4 5 Berarti 3 x 5 15 Ini 2 tuple ini 2 tuple pak Berarti ini 1 2 x 6 Coba kesini pak Coba coba Ayo Ini 1 tuple pak Namanya ya 1 tuple itu 1 2 3 Coba gini 1 15 15 15 Nah ini isinya 3 3 2 Terus Seperti ini Nah ini 3 Jadi 2 tuple 3 x 2 6 Berarti 6 x 15 Kan 21 21 Karung Lebih yang ini Terus dilanjut besok 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 saya kesini lagi Yang ini kabarnya mau diambil pabrik Berarti besok Saya kesini lagi Baik Pak Tris Lahannya Oh lahannya masih Masih separuh Masih separuh Ya Hari ini tanggal 21 Juni tahun 2022 Hari Selasa Saya berkunjung lagi Ke Sawah atau Lahan padi milik Pak Sutresno Yang ada di dusun Silompak Silompak Bisa tampak ramu Jangan tanpa das Kabupaten Kabupaten Ngawi Jawa Timur Untuk melihat panen Pak Tris Mulai dari kemarin Sampai hari ini Kemarin sudah diangkut Sudah ditimbang Kemarin Dapet berapa 1 ton 25 1 ton 25 kilo Yang kecil itu 25 kilo ya Pak Ya Hari ini nanti Kita lihat Hasil Panennya yang ini Karena kemarin separuhnya ya Pak Iya Dapet 2 Berapa 1 ton 25 kilo Dapet berapa karung 21 karung Dapat 21 karung Lebih Sedikit Sedikit itu ya Belum Nggak Ditimbang Yang kecil Belum Nanti akan dipenuh Di sini Oh iya Nanti kita lihat Hasil Realnya ya Pak Iya Realnya Menurut Wilmar Dibeli berapa Pak Sama pabrik Kurang paham Nanti belum Belum keluar Oh berarti harus Dicek dulu Rendemennya Kapan keluar Keluarnya Biasanya nanti Setelah pembayaran 3 hari Oh 3 hari Pembayarannya 3 hari ya Baik Pak Tris Nanti kita tunggu Hasil panennya Siap Sampai sana Nah ini saya Datang lagi Ke tempatnya Pak Tris Untuk melihat Hasil Ini hasilnya Yang Panenannya Hari ini Meneruskan Yang kemarin ya Pak Tris Iya Kemarin dapat Berapa karung Kemarin 21 Pak 21 karung Lebih sedikit Lebih sedikit Sekarang dapat Berapa hari ini Sekarang Dapat 16 karung Lebih Setengah 16 16 karung Dapat 16 karung Coba ya 1 2 3 4 5 5 kali 3 kan 15 Pak Tambah 1 16 Ini kan Tumpuannya 1 tapel 3 karung Pak Jadi 3 kali 5 1 2 3 4 5 15 Kali 3 Tambah 1 16 Tambah setengah ini Pak Kemarin Dapat 21 itu Setelah ditimbang Dibawa ke pabrik Dapat Berapa ton Kemarin 1 ton 35 kilo 1 ton 35 Berarti sekarang Kan Dapat 16 1,5 Berarti Saya hitung 1 karungnya Sekitar 50 kilo 49 Koma Kurang lebihnya Iya 1 karung ini Berarti kurang lebihnya 50 kilo Atau 49 Koma Berarti Ini totalnya Dapat berapa ton Kalau ini kan Belum ditimbang ya Pak Dikira-kira Kita kira-kira Mungkin ada 8 Kalau ini 16 kali Kali 49 Koma Jadi totalnya Ada berapa Pak Kurang lebihnya Yang ini Yang saat ini ya Saat ini kan 16,5 16,5 Kali 49 Ya Sekitar 816 8 kental Ya 8 kental Lebih Ditambah kemarin Berapa 1 ton 35 kilo Berarti 1,8 Setengah Atau 1850 Kilo Berarti 1 ton 8 kental 50 kilo Segitu Pak Untuk musim tanam Ke 2 Berarti ada Penyusutan Berapa Ton Pak Untuk 1 hektare 1 hektarnya Kalau kemarin Waktu musim kemarau Dapat berapa Waktu Awal pertama 50 karung Waktu itu Masih ingat Berarti 10 ton 1 hektare Terus Yang Musim kedua Kedua ini ya Pak Yang Yang waktu itu Sebelum ini Oh sebelum ini kan Dapat berapa 48 48 karung Sekarang dapat Sekarang 37,5 karung Berarti ada Penyusutan Musim Hujan Yang kedua Kalau dulu Sebelum menggunakan POC HEN Dulu Di tahun Yang lalu Biasanya Rata-rata Musim tanam Kedua Seperti ini Dapat berapa Paling baik Itu 12 kental 1 ton 2 kental Itu sudah mentok 1 ton 2 kental Kalau musim Tanam kedua Kalau mungkin Yang awal Kembali ke MT1 Bisa Sampai 17 Sampai 18 MT1 Belum ada Dose waktu itu MT2 12 Musim kemarau Atau Baik lagi Atau musim tanam ketiga Naik jadi berapa Sampai 18 Kembali Seperti MT1 Kemarin 2 ton Atau 18 18 18 18 18 Sampai 18 Berarti Menggunakan tambahan POC Alhamdulillah Meningkat Sampai 5 kental Pada waktu Yang Alu Alhamdulillah Dari pada Mungkin saat ini Yang Dilokasi kami Insya Allah Mungkin lebih baik Sendiri Daripada Teman-teman Tertinggi Menyatakan Sendiri Kondisi Jari lahan Jari panen Mungkin bisa Dari petaninya Sendiri Tidak Tidak Per hektarnya Bisa mendapatkan 7,5 ton Iya Sekitar 7,5 ton Kalau Sebelumnya Dulu Musim tanam Kedua Seperti ini Hanya dapat 5 ton Satu hektarnya 5 ton Sampai 5 Iya Baik Pak Tris Terima kasih Mudah-mudahan Nanti bisa Terus Menggunakan POC Akan tetap Terus Menggunakan Pak Insya Allah Tetap Sampai Karena Terbukti Meningkat Terima kasih Jempolnya Pak Kita akan Tanya-tanya Ke yang Memanen Pak Niki Dengan Pak Jeningan Asmone Pak Mutarom Alamatnya Pokonyal Pokonyal Desa Pokonyal Pangkur Kabupaten Ngawi Kesamatan Pangkur Kabupaten Ngawi Ini berarti Rombongan yang Punya dos Niki Rombongan Nah ini tadi Jeningan Memanen Padi Milik Pak Tris Pagi Pagi Di Lahan yang Sana Ini Peripun Hasili Pak Saya Ini Pak Tris Sangsel Pintan Karung Seng Berikan 80 80 Karung Dengan Luas Berapa 45 Arah Atau 4500 Dapat 80 Karung Agus Kalau Tempat Jentingan Pak Di Pokonyal Sana Pak Pernah Menutih Yang Djalani Pak Itu 1600 Luas 1600 Itu Cuman Dapat 7 Karung 7 Karung Berarti Katakanlah 7 Kali 50 Masuk Cuma 350 Pak Loh Loh Bener Bener Cuman Parah Berarti Musim Panen Yang Kedua Tahun Ini 2022 Parah Panen Menyusut Jauh Bukan Jauh Lagi Cuman Sepertiganya Mungkin Marah Gak Ada Mungkin Berarti Petani Pada Mengeluh Ya Pak Yang Panenan Ini Yang Panenan Hari Ini Ini Tanggal 20 Juni 2022 Karena Sering Hujan Panenan Yang Saat Ini Pada Mengeluh Turun Drastis Bener Luas 1700 Harusnya 1700 Dapat Pintan Paling Minim 100 Sekitar 1,5 ton Sekarang Hanya Dapat 7 Karung 350 Itu Enggak Nyampe 350 Enteng Bebotnya Enggak Ada Rugi Rugi Pak Petani Merasakan Penyusutan Atau Merasakan Penurunan Produksi Itu Sangat Parah 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 Para Ini bisa disaksikan Penjeningan Yang Memanen Padinya Pak Trisno Ternyata Hasilnya Sangat Bagus Padahal Musim tanam Kedua Yang lain Pada Hancur hancurnya bener ya Pak ini lahannya sebelahnya ini milik Pak Pak Sutikno ini luasnya berapa 500 500 meter persegi ya 500 meter persegi Pak Niki Wow panen angsel pintar Pak lima karung lima karung hanya dapet lima karung Pak lulu-lulu-lulu-lulu-lulu lima karung 10 biasanya 10 9 musim tanam yang lalu yang musim tanam pertama ini masa musim tanam kedua biasanya dapat 10 9 9 kali ini lima karung menyusut separuh wah terus ini pas saya belakang juga 10 hari dapat 4 kital biasanya 10 hari 9 kental ini hanya dapat 4 kental menyusutnya uh tempatnya jeningan tempatnya patres bagus sih nggak Pak lumayan padahal gandeng ya Pak gandeng ternyata pola yang patres lakukan sangat bagus di sini ya Alhamdulillah kalau ini dari teman-teman petani lain susutnya itu Pak saya setengah hitam susutnya kalahnya sepusat itu kita kan berarti nggak begitu sektifikat ya bisa diterima makyam jeningan masih untuk banyak Pak hanya menyusut 10 karung itu pun biasanya dapat berapa karung 90 90 saat ini hanya menyusut 10 lap masih dapat 80 ini sangat bagus pupuknya juga dikurangi ya sana pakai KCL semuanya banget tuh berapa kilo itu luas 4.000 4.000 250 itu 4.500 saya pakai KCLnya satu Oh luasnya 4.000 Oh luasnya 4.000 KCLnya satu karung ureanya 50 kilo berapa kilo ureanya ureanya 50 ZA 50 ZA 50 Ponska Ponskanya 1 kental 2 saks Oh Ponskanya 100 berarti totalnya 250 tambah kental 2 saks Oh kental 250 250 untuk luas 4.500 meter persegi mendapatkan 4 ton kira-kira ya kan karena kental 80 x 50 x 50 kental ya lu masih wajar masih bagus dengan dengan pula ini dengan pula ini membuktikan ya Pak terus nanti berbagi dengan tetangganya dikasih satu botol ya Pak berbagi dengan dengan Pak Pak setikno ini dengan luas 500 kasih setengah liter siap-siap ini temannya Pak Asnawi Oh ya Terima kasih.